Hai guys Assalamualaikum selamat siang semuanya hari ini aku udah di hari kedua udah sampai di Buka Expo dan hari ini ada talkshow pokoknya talkshownya keren-keren lah sebenarnya keren-keren jadi kita ikuti di dalam seperti apa bener namanya Ayu Chandra? betul sekali saya pikir namanya panjang itu ternyata Ayu Chandra seperti layanya aku bejo aja bejo aja oke salam kenal ya kakak Ayu Chandra ini asli dari? Blita betul dan pastinya siang hari ini sudah siap untuk menghinti talkshow siang hari ini yang bertemakan tentang digital marketing kemudian branding dan packaging insya Allah siap insya Allah siap pastinya ini nanti membahasakan tentang penjualan online gimana? apa kabar semuanya? luar biasa gimana? siang hari ini cuaca di luar panas banget ya tapi disini ada ngantung mulai sudah pedang banget siang? belum lu 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 Ya, biasa kita makan bareng-bareng ya Baik, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali Moment siang hari ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Untuk teman-teman yang sudah hadir Di Gedung Kesenian Kota Blitar Di siang hari ini Kita berada atau bertemu Dalam satu kegiatan Talkshow Digital Marketing Branding dan Packaging Tentu saja bersama dengan Para praktisi-praktisi Di dalamnya ya Ada disini bersama kita juga GPM Akil PTSP Dan pastinya Warga Kota Blitar dan di sekitarnya Baik, saya ingin Dengar tepuk tangan Teman-teman semua disini Kalau teman-teman hari ini Benar-benar bersemangat menyambut kegiatan hari ini Tepuk tangan yang mana Terima kasih Dan tentu saja Saya duduk santai dulu ya Biar nanti enak ngobrolnya Hari ini kita akan Ketemu dengan para nasional yang luar biasa sekali Seperti yang saya bilang tadi Mereka adalah praktisi-praktisi Di bidang masing-masing Siapkan Om Al-Fian Agri ST Boleh bantu tangannya Beliau asal Warga Blitar Topsel Bukalapak Tahun 2018 Sekaligus dipercaya Sebagai Ranger Bukalapak Blitar Dan saat ini Mengelola kampung Wina Usaha Online Sekaligus Menggerak potensi lokal Melalui platform Fulfillment Center Di Blitar Cekstak.com Beliau sudah hadir di samping saya Dan Langsung kita panggil yang kedua Om Henry Bayu Artikel Teman-teman ya CEO Markas Ketak Indonesia Yang juga Jagu sekali Membuat inovasi-inovasi Sekaligus Strategi branding produk yang Pilihatin Tentu saja dengan tampilan-tampilan Packaging yang sangat menarik Nah Bisa cek Aktifitas beliau Di Markas Design Bank Selanjutnya Nah ini yang ketiga Bapak Doktor Suyono Haji Elfahmi SPTNM Teman-teman ya Wow Di depan ya Luar biasa sekali Pengalaman beliau ini Sudah Lebih dari 10 tahun Sebagai Direktur Pemasaran Di LPK Maastra Kemudian 6 tahun Menjadi Direktur Bisnis Dan 2,5 tahun Menjadi Direktur Eksekutif Dan Advisor Program Lembaga Internasional Plan Indonesia Saat ini Mengelola Jaringan SAH Indogger Mendirikan Universitas Bisnis Di kelamin Dan mengajar Di beberapa Perguruan tinggi Serta menjadi Sikap Ahli Dan Konsultan Manajemen Kebisaan Gak main-main Ya narasumber Yang kita Dengan Satu lagi Narasumber Di mana Berpengalaman Lebih dari 10 tahun Di bidang Risket Kebijakan Publik Kemudian Pelayanan Konsultasi Dan Manajemen Sumpang Secara Umum Termasuk Studi Kelayakan Pendampingan Masyarakat Tentu Pelayanan Jasa Yang lainnya Dan Tentu saja Ini Menjadi Moment yang sangat Langkah Saya harapkan Teman-teman Semuanya Juga Sama Atusiasan Dengan Saya Melangkong Melangkong Di sini Dengan Beberapa Narasumber Dengan Background Mereka Yang mereka Bawa Dalam Hidupan Sehari-hari Dibawa Ke sini Untuk Sharing Sama Teman-teman Di sini Jadi Teknisnya Begini Narasumber Kita Kemenpat Yang Akan Memberikan Pengaparan Terkait Digital Marketing Branding Packaging Dan Potensi-potensi Untuk Kota Blitar Ini Seperti Apa Nah Setelah Itu Kita Memberikan Waktu Untuk Teman-teman Mengeranya Jadi Ada Sesi Tanya-jawab Sebagai Sesi Setelah Pengaparan Dilakukan Nah Gitu Ya Jadi Nanti Teman-teman Ketika Menyima Pengaparan Pengaparan Mereka Silahkan Dikumpulkan Pertanyaan Ketika Sesinya Sudah Datang Nanti Bisa Langsung Kita Persilahkan Untuk Diskussion Lebih Lanjut Begitu Ya Lain Selesanya Untuk Sesi Yang pertama Ini Pak Rudi Apakah Sudah Apa-apa Yang Dibantu Mempersiapkan Untuk Sesi Yang pertama Saya Dari Berita Ya Kebetulan Saya Disini Mewakili Dari Komunitas Bukalapak Berita Jadi Komunitas Bukalapak Itu Di Seluruh Indonesia Ada Di 148 Kota Kabupaten Dan Salah Satunya Ada di Kediri Di Malang Surabaya Tulung Agung Makassar Padar Medan Lampung Ada Semua Sudah Jangan Tak Ada Nah Kebetulan Salah Satunya Dibitar Dan Kebetulan Saya Tadi Disebut KMC Tadi Disebutnya Ranger Bukan Power Rangers Ya Bukan ya Atau Korang Disebut Korang Dampar Lapangan Untuk Komunitas Bukalapang Yang Dibitar Nah Kita Ada Saya Juga Bawa Beberapa Pasukan Yang Pake Bajun Bukalapang Di depan Yang Motos Saya Itu Juga Rangkota Kita Berangkotakan 150 Orang Lebih Monggo Kalau Jadi Komunitas Bukalapang Itu Bukan Kumpulan Orang-orang Yang Beli Di Bukalapang Bukan Kumpulan Orang-orang Yang Jualan Sebagai Kelapa Paham ya Orang Beli Ngapain Kumpulin Kalau Orang Jualan Itu Harus Kumpulin Karena Jualan Di Bukalapang Itu Ada Distriknya Yang Harus Bisa Dibelajari Gimana Cara Jualan Di Bukalapang Monggo Kalau Berkenal Dan Mau Main Kita Punya Markas Kita Punya Basecamp Basecamp Kita Di Tanda ini Berapa Di Ad 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 Komunitas Bukalapang 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 Kita Punya Sementar 150 Anggota Bahkan Setara Ada Beberapa Teman Dari Komunitas Lain Yang Belajar Tempat Kita Ada Dari Busur Pak Jember Tolong Aku Nino Disana Sampai Sampai Insight Tentang Kenapa Kita Online Kenapa Kita Kebanyakan Teman Apapun Tersebut UKM IKM UMKM Home Industri Apalagi Produsen Produsen Lokal Biasanya Mereka Berang Bukalapang Airways Tentang Airways Tentang Airways Oleh Banyak Ada 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 Halo Tanya Airways Masrah Pokoknya Kena Gimana 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 Saya Mengubah Mindset Seperti Itu Kebanyakan Hampir 70% Mindset Teman-teman Kain Seperti Gitu Wess Nyalelah Jangan Nah Disini Ada Pakar Branding Om Edri Mas Edri Eh Mas Edri Ada Pakar Branding Ada Pakar Packaging Beliau Pakar Konsultan Nanti Tentang KL Nanti Bisa Tanya Tanya Langsung Biasa Caranya Packaging Bagus Gimana Caranya Membranding Membuat logo Produk Kita Bagus Gitu Ya Potensi Saya Sedikit Muling Muling Tentang Apa Kita Memanfaatkan Internet Oke Next Nah Nah Internet Internet Nah Internet Nanti Saya Capilkan Data Data Bahwa Di Indonesia Dengan Penduduk 260 Juta Jiwa Hampir 50% Sudah Mengenal Internet Berarti Orang Yang Sudah Kenal Internet Sekitar 139 Juta Orang Kalau Sangat Berkaitan Dengan Materi Pertama Kenapa Kita Harus Online Karena Kalau Online Apa Yang Membuat Kita Memutuskan Untuk Beli Itu Adalah Apa Yang Tampil Di Situ Ya Kan Mulai Dari Fotonya Yang Menarik Terus Kemasannya Yang I Can't Penjelasan Atau Deskripsinya Yang Clear Jelas Sehingga Kita Memutuskan Untuk Oke Belanja Format Ini Itu Untuk Online Bagaimana Dengan Offline Berlaku Juga Terkait Dengan Tampilan Tampilan Yang Kece Keren Dan Sebagainya Itu Nah Langsung Saja Jentinya Langsung O Hendrik Baru Artikel CEO Markas Lighting Indonesia Monggo Tepat 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums 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 Terima kasih Saya Kesini Punya Goal Yaitu Gimana KM Gim Lita Berubah Orientasinya Yang Awalnya Degang Menjadi Intervenant Bisnis Jika Bisnis Terus Yang 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 Punya Bisnis Punya Produk Dan Brand Sendiri Sepakat Ya Next Nama Saya Mas Hendrik Bayu Saya Punya Jika Bisnis Makasih Hendrik Dan Perjikan Next Kenapa Brand Kebanyakan KM ini Pokoknya Laku Gak mikir Brand Bener gak Brand ini Penting Untuk Menaikan Harga Dan Untuk Membeli Dialoyal Dan Brand ini Biar Nanti Jangka Panjang Jangka Panjang Ini Bisa Makan Lebih Makan Makan Merk Ini Yang Yang Jaga Pokoknya Laku Harga 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 Besarkan Merk Misalnya Bisnis Juga Besar Next Brand Adalah Nama Presepsi Dan Magna Lanjut Untuk Memuatkan Brand Dibutuhkan Aktivasi Branding Contoh Ibu YKM Yang Lemah Di Online Kuatkan Di Pameran Dengan Kemasannya Bagus Dengan Pamerannya Bagus Untuk Yang Anak Muda Yang Ahli Online Kuatkan Branding Di Online Karena Online Ini Apa Ya Pasar Bisa Banyak Sehingga Banyak Yang Tahu Biar Tahu Di Online Hingga Aktivasi Itu Harus Di Hal Yang Konsisten Next Nah Ini Ini Akibat Branding Ya Harga Mahal Gak Masalah Ya Benar Harga Mahal Gak Masalah Karena Branding Dan KM Jarang Sekali Memikirkan Ini Ya Kolaborasi Ya Jadi Gak Bisa Sendiri Kulaan Sendiri Kirim Sendiri Ya Terus Nagi Nagi Sendiri Jangan Seperti Itu Jadi Kolaborasi Ada yang Bagian Produksi Ada yang Bagian Trending Dan Ada yang Bagian Jualan Ya Jadi Enak Fokus Kerjanya Sedikit Ya Untuk Next Generasi Next Usianya Sekitar 45 Ke atas Mereka Ini Semenproduksi Bener Tiga Kalau Diharjari Digital 6 Diharjari Facebook Ad Masih Kurang Maksimal Ya Jadi Saya Bagi Generasi Y Generasi Y Ini Itu Orang Yang Mau Ranking Mau Membangun Bisnisnya Ya Usia Sekitar 25 Sampai 35 Selanjutnya Generasi Z Ini Milenial Dia Fokus Online Kalau Di bagian Ada Yang Adanya Adanya Nengas Ada Yang Jual Lanjut Nah Ini Segergerasi Enak Banyak Jadi Fokus Lanjut Karena Orang Orang Pusat Besar Mainnya Seperti Ini Ya Kuatnya Baik-baiknya Orderan Banyak Arus Juga Masih Bagus Jangan Orderan 10 Bagus Ketika Order 1000 Mixer Ramping Ya Saling Selaturah Terus Baca Selaturah Ramping Tumpul Banyak Riziki X Punya Pernyata Yang Diperjuangkan Ya X Dan Jadilah Spesialis Fokus Jadilah Spesialis Misalkan Jualan A Ya A Jaya Tercapai Besar Jangan A B Namun Semua Apalagi C Namun Semua Fokus Satu Jual Bapak Jajah Jajah Rebat Bapak 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 Terima kasih Assalamualaikum Jajah 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 Itu tadi kita memang banyak banget potensi yang ada di berita ini Terus di kolom-kolom segini ada di mobilitas keempat Pemerintah kita bikin telegram apa nih? Biar potensi-potensi yang ada itu bisa muncul Bisa dibaca di luar berita Dan menjadi magnet yang bagus mereka datang ke berita Begitu ya Itu yang dapatnya Baik, bagaimana? Masih mau lanjut? Apa sudah tentu selesai? Lanjut Semangat ya kan aku, teman-teman buat semuanya Kali ini Saya ada satu produksi juga Yang sangat paham sekali bagaimana mem-branding produk Bagaimana mem-branding potensi-potensi yang ada di wilayah kita Teman-teman mahasiswa Banyak kali ada yang belum punya bisnis Nah, itu tadi ya Potensi di lingkungan kita itu apa? Ayo, di petani Cari produk-produk komunitas seperti yang disampaikan oleh kita tadi Nah, itu ya Terus berkolaborasi Itu terlalu banyak banget potensi yang ada di berita ini Terus berkolaborasi juga dengan komunitas sempat Pemerintah kita bikin program apa nih? Biar potensi-potensi yang ada itu bisa muncul Bisa dibaca di luar berita Dan menjauh ini Dan menjauh ini Sangat Yang bagus Mereka datang ke kulit Dan menjauh ini Dan menjauh ini Dan menjauh ini Nah, kita Oke, kalau belum punya Di sini yang punya produk keripik tempe Ada? Ya Ya Kritik simpong Oh, coba kritik simpong Guys, satu, dua Terus Protok-protok lagi ya Baik, luar biasa Baik, luar biasa Baik, luar biasa Saya senang sekali bisa ke Bilhkar Saya lahir di Malang Besar di Balikpaman Dapat istri itu waktu Saya pernah Bilhkar ya, Wak Baik, terima kasih ketika itu bawa-bawa sekalian Petangganya itu masuk dan petangganya Bilhkar ya Satu karesidenan Satu karesidenan Satu karesidenan Terima kasih Halo Hai Hai Saya bilang lalu jawabannya Hai Halo Hai Bapak-bapak sekalian Saya diminta untuk Saya minta tadi ya Saya diminta untuk dulu untuk sesi ini nih Jadi belum tanya jawab Siapkan pertanyaan untuk para pakar di depan Sebelum saya lanjutkan Di sesi terakhir ini mesti aktif Mesti apa? Aktif Ge-Turuaаботangan Sekola śm... Terakhir di tenggelapan Kaya sinkra Okey Lalu terakhir ini Lalu kita memiliki Kaya 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 kanga udah dikelihatkan? apa aja ya? oke, yang paling yes? yes sudah siap? kalau saya mau men-check dulu sudah siap? kalau saya bilang check toko sekali check kalau saya bilang boom kayaknya dihentangkan ya boom cuma materinya aja kita kan kembali oke, kembali dulu semuanya yes bagaimana sekalian, luar biasa pembahasan kawan-kawan dari muka lepah, harkas dan mas Rpid dari NKU UKN ini menjadi pekerjaan yang menarik usaha kecil, mikro, menengah menjadi urusan yang seksi kenapa? gambar semua dinas urus mas ya pemerintah kalau gak salah ada 9 pemerintah untuk mengurus semua perusahaan UKN kenapa kamu berbukti pak? 99,9% saat krisis UKN yang menjadi bantarnya jadi, sekalian kembali untuk UKN 10 tahun yang lalu itu dihentuk mereka semua orang menurut soal ini pasar tradisional pasar modern sudah oh ini dihentukannya gendul pasar sekarang sudah berubah lagi ada persoalan online di NBWB tumbang oleh online jadi dari kampung bisa membunuh perusahaan yang gini dari perumahan terkecil bisa menjual bisnis pilihan jadi dari kampung dari kampung bisa berpilihan-pilihan kalau itu tahu kami dari mas Rpid dari riset set konteksi Jawa Timur dan telur telur itu dinam-diam the best nomor satu di Indonesia saya terkenal ini baru paling mikro ya maaf yang mikro itu adalah self employee pekerja mandiri pekerja mandiri keuangan sendiri dimasak sendiri dibumpas sendiri dijual sendiri gak lama makan sendiri self employee kalau bisnis harus bisa bisnis pak ada branding bisnis tuh positioning bisnis tuh pemasar tuh bisnis tuh ada tiga kiri-kirinya berapa satu punya merek apa merek siapa yang sudah punya merek halo satu dua tiga sepuluh lima belas mas lima belas mas sebuahnya yuki marah begitu mas dos bisnis kalau gelo bapak ibu self employee mekerjaman diri mempelosorong diri sendiri tanggalin yang lain tutup udah bedek tutup aneh sakit tutup self employee bukan bisnis Mempekerjakan diri sendiri Harus main ke bisnis Ayo katakan Saya pebisnis Saya pebisnis Saya pengusaha Saya pebisnis Nomor 2 Kiri-kirinya adalah harus punya karyawan Ini apa? Karyawan Karyawannya 10 ke katakan 5 sampai 10 Yeay 4 sampai 5 4 sampai 5 Weay Itu 2, 3, 4 2 karyawan Dirimu dan suamimu Satu ya dirimu Atau dirimu dan anakmu Halo Saya punya employee Nomor 1 Nomor 2 Karyawan Nomor 3 System Platform Ini membantu Ini gak butuh sistem yang rumit Ada platform Ada yang lain-lain Masukkan Punya sistem Jangan buka Jangan tutup Ini kan sakin Ngerihan-nerihan Buka apa Kau udah? Buka Pagi siang sore Malum 20 Macam Jadi nanti Jangan tidur Jangan piknik Buka gak? Buka Itu platform yang bisa membantu Sistem Saya punya Warna Payu-payu Masuk Grapefoot Langsung naik 10 juta Pak Lomsel Pak Saya lagi Ada yang lain-lain 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 Masukkan Grapefoot Pilih Nah ini Ini dua Masukkan Grapefoot Setahun Pak Nah ini 5 juta Menjadi 9-10 juta Hanya gara-gara Mengubah Plakon Mengubah Cara Waktu Bulan Oktober Masuk Grapefoot Ini mirip Dengan masuk Bukan apa Mungkin ya Itu udah Laku pak Oktober November Desember Masukkan Kayu Saya bilang Saya mau Bawa Ini apa Ini Grapefoot Itu Suh Iga Halo Hai Halo Hai Masih masalahnya Tidak ada orang Beli Grapefoot Suh Tidak ada orang Beli Grapefoot Leop Grapefoot Ikan Panggang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena itu Makanan Pesta Di Grapefoot Mie Cilok Kone Nasi Geprek Ayam Geprek Lalu Cara Main Langsung Saya lupa Saya lupa Hari pertama Rp7.50 Hari kedua Rp1.5 Hari ini Rp2.8 Juta Tokok Grapefoot Top Halo Hai Itu namanya Positioning Nanti itu tugasnya Masuk Tani Merah Yes Halo Hai Nampu sekalian Nampu Apa Gimana Sampai Gimana Jadi Nampu sekalian Nampu sekalian Nomor dua Nomor tiga Nampu sekalian Nampu sekalian Nampu sekalian Sistem Jam buka Jam tutup 24 jam Harus buka Lepasam Harus buka Rp3.0 Harus buka Sakit Gak sakit Harus buka Diminta Banyaknya Harus Dipenji Buka Nampu sekalian Binaan Bini Marni 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 7 juta 8 juta Saya bilang Kapan Sobimu 7 juta Harus naik 20 juta Itu 6 tahun yang lalu Sekarang Rp450 juta Sebulan Marni Cahanya Bagaimana Terima kasih